A decade ago, America has lost one of greatest news anchor, journalist, and broadcaster ever had. So, dikat dalam J-Cospectives edisi malam hari ini, Senin 22 Agustus 2016, saya hadirkan edisi khusus, Howl, satu dekade, wafatnya seorang wartawan, news anchor, dan penyiar yang sangat legendaris, yang aslinya orang Kanada, namun dinaturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat, yang telah meninggalkan kita semua, pada dalam hitungan yang sebenarnya, sebelas tahun yang lalu, namun saya agak terlambat satu tahun dalam membuat video ini, karena saya baru menjadi Youtube Slogger, mulai bulan Desember tahun 2015, sampai sekarang, dan saya baru buat ini sekarang, karena di bulan Agustus inilah, orang yang menjadi inspirasi saya untuk masuk ke dunia television news, berpulang ke hadapan, berpulang ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dan dia adalah Peter Jennings, atau nama lengkapnya, Peter Charles Archibald L. Alwyn Jennings, atau cukup disebut Peter Jennings saja. Satu dekade yang lalu, Peter Jennings tutup usia, tanggal 7 Agustus tahun 2005, dikarenakan penyakit kanker paru-paru yang sudah lama di daeritanya. Jennings yang kelahiran tahun 1938, meninggal dunia di usia 67 tahun, meninggalkan istrinya, Kayce Freed, dan dua orang anak, Elizabeth dan juga Charles. Dan, apa yang membuat Peter Jennings itu sangat spesial di hati saya, dan membuat saya terinspirasi untuk bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi seorang seperti Peter Jennings. Kalau saya boleh kasih sejarah hidupnya sedikit, Peter Jennings itu adalah seorang high school drop out. Jadi, dia drop out dari SMA. Dia pendidikan formalnya hanya SMA nggak tamat tapi. dan dia memang sempat kuria, tapi drop out. Jadi, pendidikan formal terakhirnya hanyalah SMA. Dan itu pun tidak tamat karena diakui Peter Jennings, dia adalah orang yang sangat malas. Dia adalah orang yang sangat memalas. Begitu dia drop out dari sekolah, dia langsung bergabung dengan Canadian Broadcasting Corporation, lembaga penyiaran publik dari Kanada. Dan menjadi reposter di sana. Dan ayahnya, papanya Peter Jennings adalah juga seorang broadcaster. atau seorang penyiar. Nah, begitu bapaknya ini tahu Peter Jennings ini masuk ke CBC, langsung marah. Karena disebutnya adalah nepotisme. Karena papanya Peter Jennings juga kerja di CBC. Sungguh saya nggak menduga bagaimana seorang yang drop out SMA bisa menjadi seorang yang begitu ikonik dalam dunia penyiaran. Tidak hanya di Amerika Serikat, tapi juga di Kanada. Dan bahkan hampir mendapat empati dari banyak netizen di Twitter. Terutama netizen dari Amerika Serikat yang mengadakan semacam haul netizen gitu loh. Untuk mengenang 10 tahun lopatnya Peter Jennings Agustus tahun lalu. Ya, Peter Jennings memang menjadi news anchor di usia yang masih sangat muda. 24 tahun. yang masih sangat muda pada saat itu. 24 tahun. Namun, karena Peter Jennings itu tidak siap, ya maka dikirimlah Peter Jennings itu sebagai foreign correspondent dari ABC News. Tempat Peter Jennings ini mengabdikan diri hingga akhir hayatnya. lalu kemudian tahun 1970-an baru kembali lagi ke anchor desk. Tapi pada awalnya Peter Jennings itu memulainya dari London. Sebelum kembali ke markas ABC News di New York City. Selama 22 tahun, Peter Jennings ini menjadi anchor tunggal dari ABC World News Tonight. ABC World News Tonight ini adalah program berita utama dari ABC yang kalau secara rating ini berada di belakang NBC Nightly News yang pada zaman keemasannya itu dibawakan oleh Tom Brokow yang sekarang masih aktif di NBC News sebagai special correspondent. Dan di belakangnya ABC World News Tonight ada CBS Evening News yang pada zaman keemasannya dibawakan oleh Dan Rather. Dan Rather ini memang masih aktif tapi bukan lagi di CBS News dia punya production company sendiri tapi masih aktif di dunia pertelevisian Amerika Serikat sekalipun umurnya sudah berkepala delapan. Andaikan Peter Jennings masih hidup sekarang ini umur beliau adalah 78 tahun dan sudah beruban tentunya namun ya Tuhan berkendak lain. Dan pada saat kematiannya Peter Jennings bulan Agustus tahun 2005 ABC News membuat dua program spesial untuk mengenang Peter Jennings. Yang satu ABC World News Tonight yang dibawakan oleh Charles Gibson yang kemudian menjadi pengganti dari Peter Jennings. dan satu lagi program khusus selama hampir dua jam yang isinya adalah mengenang Peter Jennings yang sangat-sangat menyentuh hati dan bisa membuat saya agak baper gitu. Bagaimana saya gak baper melihat sosok Peter Jennings yang mungkin penyelesa belum banyak kenal siapa Peter Jennings ini. Nah makanya saya izinkan sosoknya menjadi inspirator saya untuk masuk ke hidup baru saya sebagai di television news saya perkenalkan pada para penyelesa semua. Menurut saya Peter Jennings adalah sosok yang sangat luar biasa. Sosok yang sangat-sangat luar biasa. Dia tidak hanya seorang wartawan penyiar yang sangat handal tapi dia juga seorang family person seorang yang sangat cinta dan sayang dengan keluarganya dan dia sangat akrab dengan anak-anak dengan para elit politik dengan para pemimpin terutama para presiden-presiden Amerika Serikat kecuali Barack Obama dan masih banyak lagi yang lain terutama di kenangannya di teman-temannya sendiri antara lain Charles Gibson yang sudah pensiun dari ABC News yang sudah pensiun dari News Anchoring tapi masih tetap di ABC News sebagai narrator untuk program This Week ada juga Barbara Walters jurnalis tertua yang masih aktif di Amerika Serikat dan ada Diane Sawyer yang sempat menjadi anchor dari ABC World News tonight ABC World tentu memang kalau saya mengingat sosok Peter Jennings rasanya saya membayangkan Peter Jennings yang kerap kali tampil dengan tampilan ala James Bond 007 walaupun dia adalah seorang high school dropout tapi dia punya tatapan mata yang khas banget dan setiap dia bawa berita momen yang paling berkesan bagi Peter Jennings adalah ketika beliau menjadi ketika beliau membawakan program khusus di ABC memasuki milenium baru pada tahun 2000 dan momen yang sangat-sangat bersejarah yang tak akan dilupakan oleh masyarakat dunia yakni tragedi 11 September dimana ABC dan hampir semua station TV di seluruh dunia itu memberitakan tragedi yang cukup menyedihkan tersebut tapi Peter Jennings adalah anchor untuk siaran khusus tragedi 9-11 di ABC meskipun itu juga siaran tragedi 9-11 itu tersebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia bisa dibayangkan 15 tahun lalu sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak 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 kita harapkan terjadi di New York City dan 15 tahun tragedi 9-11 itu akan menjadi ya menjadi kenangan yang pahit bahwa semakin tingginya Islamofobia terhadap umat muslim kemudian apa namanya peta politik dunia berubah dan masih banyak lagi dan menurut saya Peter Jennings ini adalah bagian dari sejarah Amerika Serikat di era modern Peter Jennings melihat langsung bagaimana Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki Jepang kemudian melihat dan bahkan membuat program khusus dibalik pembunuhan terhadap salah satu presiden yang ikonik dari Amerika Serikat yakni John Fitzgerald Kennedy yang tewas ditembak pada tahun 1963 terus juga bahkan membuat laporan khusus tentang UFO yang sebenarnya UFO atau piring terbang yang dikendari oleh para alien makhluk luar angkasa itu sebenarnya kita tidak tahu antara benar atau tidak UFO ini ada dan makhluk luar angkasa yang sering kita sebut dengan alien ini benar-benar nyata atau semacam fix sih karena berdasar informasi yang saya dapat beberapa tahun lalu ada beberapa orang Indonesia yang hilang karena dibawa oleh makhluk luar angkasa dengan UFO tentu memang masih menjadi misteri namun Peter Jennings membedah UFO dan misteri dibalik itu dengan sangat epic banget dan kar cemerlangnya Peter Jennings harus berakhir pada bulan April tahun 2005 ketika beliau mengumumkan bahwa Peter Jennings ini memiliki maksud saya bukan mengidap penyakit kanker paru-paru yang disebabkan oleh kebiasaan merokok dari almarhum Peter Jennings ini sampai 30 atau 20 tahun yang lalu jadi Peter Jennings ini memang seorang perokok berat makanya beliau terserang penyakit kanker paru-paru ini dan begitu beliau mengatakan tentang kanker paru-parunya ini banyak orang Amerika Serikat yang berhenti merokok gara-gara mendengar pesan yang cukup emosional dari Peter Jennings ketika dia mengakhiri karirnya di ABC News 2 April tahun 2005 dan dia memang sangat nyesel banget dia gak menamatkan sekolah formalnya dan dia memang sangat tidak bisa menyiarkan secara langsung pada saat itu kematian dari Paus John Poe 2 pada tanggal 20 April tahun 2005 pada usia 84 tahun karena komplikasi berbagai penyakit terutama mungkin adalah pneumonia dan serangan jantung yang menyebabkan kematian dari Paus yang terlama kedua menjabat di era modern seperti sekarang dan harus diakui juga Paus John Poe 2 ini diberi glass karena kontribusi beliau dalam menyatukan umat katolik dengan umat yang beragama lain atau mungkin umat denominasi Kristen yang lain yang sangat baik banget dan pokoknya the best makanya the best tapi sayang Peter Jennings tidak bisa membawakan acara khusus ABC yang penyiarkan kematian dari Paus John Poe kedua pada 20 April 2005 dan beberapa hari setelahnya dilakukan pemilihan Paus baru dan perpilihlah pada saat itu Paus Benedict pada saat itu Kardinal Joseph Pranzinger dari Jerman yang kemudian kita kenal sebagai Paus Benedict ke-16 dan dilantik pada tanggal 27 April 2005 nah pemakamannya Paus John Poe ini memang mengundang banyak delegasi dari banyak berbagai negara ada yang diwakilkan oleh kepala negara atau kepala pemerintahnya langsung atau mungkin menteri atau mungkin ada tusan khusus ya memang dan setelah Peter Jennings itu mengumumkan dia kena penyakit tanggapan paru bulan April tahun 2005 4 bulan 4 bulan kemudian Peter Jennings dinyatakan meninggal dunia di apartemennya di New York City New York Amerika Serikat dan pada saat itu Peter Jennings didampingi oleh istrinya Case Freed dan dua orang dan dua orang anaknya serta adiknya Sarah Sarah Jennings dan jenazahnya Peter Jennings ini kemudian di kremasi dan abu jenazahnya dibagi menjadi dua satu disimpan di Kanada satu lagi disimpan di Amerika Serikat bagi saya Peter Jennings bukan hanya sosok wartawan dan dan pengir yang sangat luar biasa bagi Amerika Serikat tapi bagi saya Peter Jennings adalah sosok yang sangat sangat luar biasa untuk detail ya walaupun dia hanya walaupun dia mungkin miskin pendidikan secara formal dibandingkan dengan rekan-rekannya di ABC News bahkan dengan anaknya sendiri tapi lupakan masalah pendidikan formalnya bagaimana seorang Peter Jennings ini menjadi seorang wartawan yang handal pengir yang berkualitas punya nama yang tenar banget bahkan mendudia namanya Peter Jennings ini mungkin yang di Inggris Raya sama di Timur Tengah banyak yang tahu tentang Peter Jennings tapi ya Peter Jennings tetap Peter Jennings yang menurut rekan-rekannya bisa bersikap keras tapi dia juga punya sense of humor dan juga keakrapan dengan rekan dan anak-anak rekan-rekannya di ABC News dan juga anak-anak Amerika Serikat punya kesan sendiri terhadap Peter Jennings dan menurut saya Peter Jennings adalah sosok inspiratif peladan yang patut untuk ditiru terutama bagi para calon-calon broadcaster dan calon-calon news presenter seperti saya ya kiranya mungkin bisa belajar banyak lah dari Peter Jennings meskipun hanya lewat youtube jadi ya mungkin bisa jadikan beliau sebagai inspirasi kalau yang pengen masuk ke dunia television news seperti saya supaya mungkin ya bukan hanya kecipratan tenar seperti Peter Jennings tapi juga bisa mengasah tapi juga bisa menjadi seorang yang diperhitungkan di dunia podcast diperhitungkan di dunia pemberitaan atau news tapi juga bisa dipertanggungjawabkan laporan-laporannya di tengah-tengah bias di tengah-tengah bias atau ketidakseimbangan dunia pemberitaan Indonesia sekarang ini yang banyak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kaum kapitalis terutama kaum-kaum elit politik ya mungkin dengan mungkin ini bukan menjadi seorang Peter Jennings tapi meniru sisi positif dari Peter Jennings di dunia pemberitaan dan penyiaran mungkin bisa sedikit mengobati masyarakat Indonesia Indonesia yang menginginkan adanya seorang broadcaster yang handal broadcaster yang dapat diperhitungkan seorang jurnalis yang tidak bias yang terkenal banget dan seorang ya yang bisa memiliki program yang di anchor yang program berita atau news program yang dibawakan sendirian dan bisa bertahan sampai bertahun-tahun lamanya seperti di Amerika Serikat semoga saja ada Peter Jennings Peter Jennings yang lain tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga di seluruh dunia dan izinkan saya tutup edisi spesial Howl 11 tahun lofaknya Peter Jennings ini dengan satu kalimat dengan beberapa patah kata gugur satu tumbuh seribu Peter Jennings we always adore you most americans respected you very much and they have adored you not only as a broadcaster a news anchor an agernus but they adore you as their pride of americans and canadians banyak bunga mawar yang bermekaran tetapi susah untuk mencari bunga mawar yang wangi Peter Jennings you are the best in American television you are one of the best figure ever had in American television that's why when you died not only your friends and your partners not only in ABC news but also on CBS news and NBC news and dozens more were cried and remembered you let me say thank you Peter Jennings for being my inspiration for entering my new life in television news in Indonesia I want to be your new your new clone your new clone in creating something new in Indonesian television news something new in Indonesia television and let more Peter Jennings shine in the television news industry wherever they are Peter Jennings may you rest in peace in God's love rest in peace with God's blessing thank you Peter Jennings you are the best broadcaster journalist and news thinker ever had by America by Canada and by the whole world 20 cups of the